Intro Halo ketemu lagi sama aku Winda Masih dalam acara Mari Memasak Bersama Hulk Nah sekarang langsung aja Kita samperin si chef cantik Yang udah nungguin kita dari tadi Yaitu chef Olivia Tommy Hai chef ketemu lagi Halo ketemu lagi Winda Lagi cantik deh si chef ini Kita kapok Iya sama hitam-hitam nih Wah udah ada daging ayam Udah ada bumbu Kita mau masak apa hari ini chef Hari ini mau masak chicken katsu Chicken katsu Tapi sausnya kan biasanya Orang-orang pake teriyaki Ini aku buatnya beda Apa aja Bahan-bahannya chef Untuk chicken katsu nya sendiri Kan ada ayam pastinya Ayam Ayamnya nanti kita butterfly Terus dimarinet dulu pake bawang putih Sama lada, merica, onion powder Terus kita coating di telur Tepung sama breadcrum Ini untuk ayam ya Untuk sausnya ada kecap asin Ada saus tiram Terus ada LNP Sama madu dan tomato paste Oh pake madu Boleh diganti gak madunya Boleh gula Sama gula Kalau gak punya madu Gak mau pake madu Bisa pake gula Oke berarti selain madu Boleh pake gula Atau liat aja saya Langsung aja mulai ya Langsung aja mulai Jadi aku langsung mau butterfly Si ayamnya dulu Jadi biar gak Gak terlalu tebel Aku mau Di butterfly Di butterfly itu di Oh di fillet Tapi gak sampe Jadi separuh aja Kayak gini Oke Ini bagian apa sih ayamnya? Ini dada Ini bagian dada Jadi kalau ketebalan itu di fillet lagi ya Jadi ini namanya butterfly Nah kayak gini Jadi biar lebar Jadi kayak kubububububub Nah Jadi biar lebar ayamnya Oke oke Terus sekarang mau aku marinasi Pake bawang putih Sama jahe sedikit Bawang putih digap ke perek Sambil boleh Winda disiapin minyaknya Biar panas duluan kali ya Boleh banget Mana dulu ya Kompor atau minyak ya Minyak dulu ya Minyaknya sebanyak apa Lumayan banyak soalnya mau dibuat Ngoreng ini kan deep fried Cuman ini kita Separuh aja deh Jadi gak perlu kerendam semua Aku marinasi pakai kecap asin sedikit Bawang Garam Dikit aja kan udah pakai kecap asin Sama lada Ini aku udah masukin Minyak ke Wajan Kemudian nyalain ya Biar cepet Apinya gede Gak usah deh ini sambil nunggu Boleh kecil setengah Sedeng aja Nah ini kan Dimarinasi dulu Bentar Sambil Kan sambil nunggu minyaknya panas Oke berapa menit chef Ya mungkin 5 menit cukup deh Kita pakai Satu aja Satu aja cukup Oke Ini udah Udah Dimarinasi Kurang lebih 5 menit Sampai 10 menit gitu Boleh Nah pertama Ditaruh Di tepung kering dulu Oke Dilumurin tepung ya Dibolok-balik Tepung terigu biasa dulu Ini tepung terigu Viewers Iya Oke Baru kalau semua udah tercoating rata Kita celupin ke telur Supaya apa tuh chef? Supaya semuanya tercoating dengan rata Jadi pertama Kita kasih tepung terigu dulu Baru telur Baru berat kering Ini tuh jadi nanti ayamnya tuh agak membesar ya Nah ini udah Tinggal nunggu digoreng aja Nunggu minyaknya panas Sekarang Mau prepare siapin buat saus Nah ini udah Oke Udah minyaknya udah mengebul Mengebul tapi gak terlalu lebay Pakai ini ya chef? Iya boleh Boleh Tapi kalau pertama Biar gak rusak Jangan dicapit-capit dulu mending Oh jangan dicapit-capit dulu Soalnya nanti takutnya Oh gitu Pantesan Kalau misalkan aku pernah masak yang lembek kayak begini Baru masuk aku udah Iya Cabik-cabik terus dia rusak deh Rusak Kalau terlalu panas ya itu sama Seperti Tiap memasak pasti Kan kalau luarnya udah terlalu gosong Nanti takutnya gak Oh dalemnya gak matang Tapi by the way Ini tuh apinya Biru Biru Rata Ini tuh keluaran terbaru dari kompor hoax Oh gitu ya Bantu sen Kalau kompor itu lebih baik Apinya biru kayak gini Apalagi ini lotus biru Dan tengahnya ada lin Ini cuma satu tungku Kuat gak sih? Tetep Walaupun ini satu tungku Tapi kuat banget Bisa menopang sampai 100 kilogram Bisa masak gulai sapi Bisa dong Banyak Iya Mau masak bubur juga buat sekampung bisa pakai ini Iya bener-bener Ini coba Ini belum matang ya kalau kayak begini ya Iya dikit lagi deh Jaringan sambil dilihatin Aku mau prepare buat bumbunya Dilihatin ya sir Iya dilihatin jangan sampai gosong Jangan grogi maksudnya kalau dilihatin Itu udah hampir matang sih boleh Dibalik Udah sih Udah ya Boleh diangkat Oke kita angkat ya guys Terus ini Untuk sausnya aku prepare bawang bombaynya dulu Oke Bawang bombaynya pakai setengah aja ya Iya setengah aja cukup Kita potong-potong Ini kita buang yang masih ada kulitnya Nah sekarang waktunya kita buat saus Pake pan yang baru Ini aku taruh ya Iya taruh aja Oke Terus boleh dinyalain Oh berarti kalau safe itu Masukin bawang dulu Baru dimasukin margarinnya viewers Enggak harusnya Terserah sih sama aja Pokoknya Berarti ini tuh ala safe olive Kan sambil nunggu-nunggu gak apa-apa sama aja deh Apinya semanas Apinya kecilin aja Ini diaduk Apinya kan besar Iya aduk-aduk sampai Agak layu nanti kita masukin bumbu Margarin secukupnya aja ya viewers Aku tuh paling suka safe Wangi bawang ketika dimasak Iya apalagi sama margarin atau sama butter Lebih enak lagi sama butter sih Oh gitu Tapi kalau misalkan gak pake margarin Pakai minyak doang Boleh Bebas Sama ini Sampai agak wanginya keluar Baru kita masukin bumbu-bumbunya Ini boleh Masukin sos tiramnya Masukin sos tiram Dua sendok Tiga Tidak semua Tiga sendok ya Tiga sendok Kecilin aja deh Takut besok Terus Kita masukin Ini apa? Tomato pasta Tomato pasta Tomato pastanya Satu sendok Apa ya ini ya Makan Satu sendok makan Iya Biar gak terlalu mengental Kita kasih air dulu Boleh dikasih air viewers Biar gak terlalu mengental Iya Terus ini ada saus inggris Saus inggris Kecap inggris itu Satu sendok makan juga Eh boleh dua lah Dua Kalau gak pakai ini Boleh gak? Atau diganti apa? Mending enak pake ini aja Enak pake kecap Saus inggris Saus inggris Iya Dua sendok ya Terus kita seasoning Kasih onion powder dikit Atau mau chicken powder juga boleh Onion atau chicken powder Lada juga Lada secukupnya Sesuai selera kali ya Ya sesuai selera Kalau mau ada yang lebih spicy boleh Boleh Terakhir Baru masukin madu Dua sendok Madu Oke Coba nanti kita icipin dulu Kurang apa Baru di adjust Biasanya kan memang Pakai saus teriyaki Tapi kalau ini Yang beda Ini saus apa namanya? Waduh Saus Ala safe olimi Ala-ala biar gak bosen Ala-ala biar gak bosen Sudah Aku cicipin dulu Cicip dulu Terlalu strong kita kasih air dikit lagi Oke Kalau terlalu strong boleh ditambahin air Ya Sudah Api lotus biru ini tuh Bikin cepat matang ya? Iya Apinya bisa kenceng banget juga Tapi tetap bisa dikecili Tetap bisa dikecil Besar gitu ya Jadi kalau mau masak dalam jumlah yang banyak Kompor ini juga bisa Sudah pas Sekarang tinggal plating Aku potong-potong dulu ya Oke Ini paling cocok dimakan Sama nasi hangat Sama telur gitu Enak ya Kalau mau makan kayak begitu juga gak apa-apa Jadi kayak steak ya Tapi mending dipotong aja deh Oke Ini udah Berarti tinggal disiram Dikasih saus Binda mau tuangin Boleh banget Kalau chef percaya sama Gitu Sama aja ya Iya Di atas ayamnya Oh Kalau mau pedas tinggal dikasihin buku cabi Ya ampun Ternyata kita bisa buat ini makan di rumah Tanpa harus ke Restoran Jadi ini tuh simple banget kan Banget 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 Chef Makasih banget Udah dikasih tau ini Nah aku juga tertarik Ternyata banget sama si kompor Hawk ini Selain dia kuat Terus apinya Lotus biru Meraka Dan ada api lilin juga Yang kayak Seth bilang Iya betul banget Jadi aku penasaran Pengen liat dia di Official store-nya Hawk Indonesia Langsung aja di E-commerce Kesayangan viewers semuanya Yeay Kalau gitu Boleh kan ini buat aku? Boleh dong Yaudah aku mau cicipin dulu Thank you Seth Thank you lagi Nah viewer semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Youtube Hawk Indonesia Kalau gitu sampai ketemu lagi di acara Mari memasak bersama Hawk Dadah Bye Bye Hmm Angkat Seth Simple tapi tetap enak Hmm Aduh ya Hmm